Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilansarkan keceginya Amin Yarobal Alamin Setelah Nabi Musa wafat Kepemimpinan kaum Bani Israel diteruskan oleh Yusya Bin Nun Yusya Bin Nun adalah pengikut Nabi Musa yang sangat alim dan juga perkasa Di bawah kepemimpinan beliau inilah tanah Palestina berhasil dikuasai Kala itu Bani Israel hidup makmur dan sejahtera Dan mereka taat kepada hukum Taurat Seiring berjalannya waktu Yusya Bin Nun akhirnya meninggal Di tengah kekosongan kepemimpinan kaum Bani Israel sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ajaran Nabi Musa Segala bentuk kesirikan kembali mereka lakukan Bahkan perbuatan maksiat kembali meraja lela Kemudian Allah mengutus para Nabi untuk menyadarkan kaum Bani Israel Yang semestinya akan menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka Tapi karena mereka sudah terlena dengan perbuatan maksiat Setiap Nabi yang datang untuk menyadarkan justru malah dibunuhnya Karena dianggap menghalangi kesenangan mereka Sejak saat itulah kondisi kaum Bani Israel berubah menjadi masyarakat kafir Masyarakat zolim dan durhaka kepada Allah Hal ini membuat Allah menjadi murka dan mencabut kejayaan mereka Mereka yang tadinya menguasai Palestina tiba-tiba diserang oleh kaum Bani Amalikoh Bani Amalikoh ini adalah sebuah kaum berperawakan tinggi besar layaknya bangsa kaum raksasa Mereka juga sangat bengis dan kejam Akibat serangan Bani Amalikoh ini Banyak orang-orang Bani Israel mati mengenaskan Karena tak mampu menghadapi kekuatan besar Bani Israel akhirnya terusir dari Palestina Dan hidup terlunta-lunta Dalam keadaan yang sudah seperti ini Mereka masih saja mendapatkan perlakuan keji Para pembesar Bani Israel ditahan dan disiksa Anak-anak mereka juga diculik Dan apabila mereka masih tetap ingin hidup Mereka harus membayar upeti kepada Bani Amalikoh Saat itu Bani Israel mengalami nasib sengsara yang sangat tragis dan mengenaskan Di tengah penindasan yang dialaminya Kaum Bani Israel mulai mengharapkan pertolongan Allah Mereka meminta supaya Allah kembali mengutus nabi untuk menyelamatkan mereka Padahal sebelumnya saat Bani Israel masih hidup dalam kejayaan Mereka lalai kepada Allah Dan membunuh setiap nabi yang Allah utus kepada mereka Setiap kali datang nabi baru untuk mengajak mereka kembali ke ajaran nabi Musa Mereka malah membunuhnya Mereka tak mau menjalankan perintah Tuhannya Mereka terlena dalam kemaksiatan dan perbuatan sirik Tapi setelah mereka tertindas Mereka kembali mengharap pertolongan Allah Mereka meminta supaya diutus seorang nabi Di dalam kaum Bani Israel sendiri Satu-satunya yang bisa melahirkan seorang nabi adalah dari keturunan Lawi bin Yaqub Tapi sayangnya keturunan dari Lawi bin Yaqub tinggal satu orang Yaitu seorang wanita bernama Hubla Karena sebelumnya keturunan Lawi bin Yaqub sudah habis dibunuh oleh kaum Bani Israel sendiri Akan tetapi Allah kembali mengabulkan permintaan mereka Wanita solehah yang bernama Hubla mengandung seorang bayi Mendapat kabar tersebut Orang-orang Bani Israel menemukan secerca harapan Mereka melindungi dan menjaga Hubla dengan segenap jiwa raga Supaya jangan sampai ditangkap oleh Bani Amalikoh Mereka juga tak henti-hentinya berdoa Agar Hubla melahirkan seorang putra Yang kelak menjadi nabi dan pemimpin bagi mereka Untuk kesekian kalinya Allah mengabulkan doa kaum Bani Israel ini Akhirnya Hubla melahirkan seorang bayi laki-laki Sesuai dengan permintaan mereka Bayi tersebut lalu diberi nama Samuel Atau Sam'un atau Sam'il Yang maksud artinya adalah Allah telah mendengar permohonan saya Seiring berjalannya waktu Samuel pun tumbuh dewasa Dan kemudian dianggap Allah jadi seorang nabi Samuel diperintah Allah untuk mengemban risalah para nabi Menegakkan agama Allah di tengah-tengah kaum Bani Israel Karena saat itu kondisi Bani Israel sedang tertindas Mereka pun menuruti segala perintah dan larangan Yang didakwahkan nabi Samuel Hingga pada suatu ketika Orang-orang Bani Israel ini Mengadukan penindasan yang selama ini mereka alami Mereka ingin lepas dari penjajahan kaum Bani Amalikoh Mereka pun meminta kepada nabi Samuel Mengangkat seorang raja Untuk memimpin mereka berjihad di jalan Allah Melawan penindasan Wahai nabi Allah Angkatlah untuk kami seorang raja Supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah Mendengar hal itu nabi Samuel tak lantas percaya Beliau meragukan Bani Israel yang memang terkenal suka membangkang Nabi Samuel khawatir Bila nanti turun perintah Allah untuk berperang Mereka malah menolaknya Seperti yang pernah terjadi saat di jaman nabi Musa Namun orang-orang Bani Israel ini tetap ngotot Dan ingin permintaan mereka supaya terpenuhi Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah Padahal kami telah terusir Ujar mereka Melihat kesungguhan kaum Bani Israel Nabi Samuel pun menengadahkan tangannya Beliau berdoa meminta kepada Allah Supaya mengutus seorang raja Yang akan memimpin Bani Israel Tidak lama kemudian Allah memberi petunjuk kepada nabi Samuel Orang yang kelak akan menjadi raja Adalah seorang pemuda tampan Gagak perkasa Soleh Dan juga cerdas Pemuda itu adalah seorang gembala Yang mempunyai geledai dengan tanduk khusus Dan tongkat yang dibawanya Tingginya sama Dengan tinggi badan si pemuda tersebut Hingga pada suatu hari Nabi Samuel melihat ada seorang pemuda di depan rumahnya Pemuda tersebut sedang kebingungan mencari geledainya yang hilang Si pemuda tampak membawa tongkat yang tingginya sama persis dengan tubuhnya Dan saat geledainya ditemukan Geledai tersebut juga mempunyai tanduk khusus Seketika itu Nabi Samuel langsung yakin Bahwa pemuda itu sesuai dengan petunjuk yang Allah wahyukan kepadanya Pemuda ini bernama Talud Kemudian Nabi Samuel mengajak Talud menemui kaum Bani Israel Nabi Samuel lalu mengumumkan Bahwa pemuda yang bersamanya bernama Talud Dan dia akan jadi raja bagi mereka Disinilah kembali muncul Watak Bani Israel yang sesungguhnya Mereka menolak keputusan Nabi Samuel Padahal Keputusan tersebut Atas petunjuk Allah Kaum Bani Israel ini Beralasan Talud adalah penggembala miskin Dia bukan keturunan dari Lawi bin Yaakub Bukan pula keturunan dari Yahusha bin Yaakub Dimana keturunan Lawi dan Yahusha Diyakini Bani Israel sebagai cikal bakal Lahirnya para Nabi dan Raja Yang akan memimpin mereka Keturunan Lawi sebagai Nabi Sementara keturunan Yahusha sebagai Raja Namun Kaum Bani Israel ini tak menyadari Bahwa kedua garis keturunan ini Dulu telah habis dibunuh oleh mereka sendiri Yang tersisa hanya Nabi Samuel Dan anehnya Mereka menginginkan seorang Raja Dari kedua garis keturunan tersebut Begitulah watak Bani Israel Permintaannya selalu aneh dan tak tahu diri Dulu waktu di jaman Nabi Musa Mereka juga pernah meminta sesuatu yang tak masuk akal Mereka minta kepada Nabi Musa Dibawakan makanan dari surga Padahal makanan dari surga Hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman Dan untuk merasakan makanan tersebut Orang mu'min harus meninggal terlebih dahulu Tapi kaum Bani Israel ini Mereka masih hidup di dunia Tapi ingin merasakan makanan dari surga Kala itu Nabi Musa memenuhi keinginan mereka Dengan kuasa Allah Nabi Musa memberi mereka makanan dari surga Ketika keinginan mereka telah terpenuhi Mereka kembali meminta makanan Dengan menu yang berbeda Begitulah sifat Bani Israel Mereka tidak ada puasnya Dan selalu meminta yang aneh-aneh Begitu pula saat Nabi Samuel Mengangkat Talut sebagai raja bagi mereka Padahal Talut sendiri Sama-sama keturunan dari Yaakub Dari silsilah Benyamin bin Yaakub Yang masih bersaudara dengan Lawi bin Yaakub Dan Yahusa bin Yaakub Akan tetapi kaum Bani Israel tetap menolaknya Menjadikan Talut sebagai raja mereka Bagaimana mungkin seorang penggembala miskin Menjadi raja kami Bagaimana mungkin kami dipimpin oleh orang Yang bukan dari keturunan Yahusa Dan bagaimana mungkin Talut memerintah kami Padahal kami lebih berhak mengendalikan Pemerintahan daripada dirinya Protes mereka Untuk meredam situasi Nabi Samuel kemudian menjelaskan Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu Dan mengandunggerahi ilmu yang luas Serta tubuh yang perkasa Allah memberikan pemerintahan Kepada siapa saja yang dikehendakinya Tutur Nabi Samuel Namun Bani Israel yang keras kepala ini Tetap menolak dengan keputusan tersebut Hingga akhirnya Nabi Samuel menunjukkan sebuah bukti Bahwa Talutlah yang diperintah Allah Untuk memimpin Bani Israel Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja Ialah kembalinya tabut kepadamu Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu Dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan Harun Sungguh itu menjadi tanda bagimu Jika kamu adalah memang orang yang beriman Kata Nabi Samuel Tabut yang disebutkan oleh Nabi Samuel Adalah sebuah peti kayu berlapis emas Tempat menyimpan kitab Taurat Nabi Musa Bagi kaum Bani Israel sendiri Tabut adalah sebuah benda yang diberkahi Allah Dan sangat dimuliakan oleh kaum Bani Israel Apabila seorang melihat tabut Hatinya akan menjadi tenang Sedangkan bagi seseorang yang akan berperang Maka ia akan mendapatkan kemenangan Jadi apabila kaum Bani Israel mendapatkan tabut Maka peperangan yang akan mereka jalani Pasti akan memperoleh kemenangan Sayangnya tabut itu sendiri Kini berada dalam kekuasaan Bani Amalikoh Kaum kejam yang saat ini tengah menindas mereka Dan untuk membuktikan bahwa Talut adalah Raja pilihan Allah Nabi Samuel berdoa supaya bisa merebut tabut tersebut Lalu Allah mengutus malekat Mengambil tabut dari wilayah Bani Amalikoh Tabut tersebut kemudian terbang di atas langit Di tengah-tengah kaum Bani Israel Kemudian tabut itu jatuh tepat di hadapan Talut Hal ini menunjukkan bahwa Talut adalah Raja yang dikehendaki Allah Melihat peristiwa yang menakjubkan itu Barulah mereka mengaku dan percaya Bahwa Talut adalah Raja pilihan Allah Tanpa menunggu lama Talut segera memilih 80 ribu pemuda Untuk dijadikan sebagai prajurit Mereka berbaris dan dibekali dengan persenjataan lengkap Dengan semangat yang berkobar Mereka pun berangkat menuju Palestina Untuk berperang melawan Bani Amalikoh Ternyata selain dari 80 ribu pemuda yang berangkat Ada seorang anak kecil yang juga ingin ikut berperang Anak kecil itu bernama Daud Awalnya keikut sertaan Daud Sempat dilarang oleh orang-orang Bani Israel Alasannya Daud masih terlalu kecil Belum saatnya ikut berperang Raja Talut sendiri juga sempat meragukan dengan sosok anak ini Tapi hati kecilnya berkata Ia percaya pada Daud Pada akhirnya Daud pun dipersilahkan ikut berangkat perang Daud adalah anak gembala Yang keseharianya menjaga hewan ternak Ia tergolong sebagai anak pemberani Pernah suatu ketika saat Daud menggembalakan ternaknya Datang seekor binatang buas dan besar Hendak memangsa hewan ternaknya Dengan bersenjatakan ketapel Daud mengambil batu dan membidiknya Ke arah binatang buas tersebut Saat Daud melesatkan batu dari ketapelnya Seketika binatang buas itu langsung mati dengan kepala hancur Dengan ketapelnya inilah Daud yakin Bisa mengalahkan Raja Talut Manusia raksasa yang terkenal bengis dan kejam Saat dalam perjalanan bersama rombongan prajurit Tiba-tiba Daud mendengar ada sebuah batu memanggilnya Wahai Daud bawalah kami ikut serta Daud pun segera memungut batu tersebut Tidak berapa lama terdengar kembali suara dari batu lain yang memanggil dirinya Wahai Daud bawalah kami ikut serta Daud kembali memungut batu yang kedua Saat Daud baru saja melanjutkan perjalanan Kembali terdengar suara memanggilnya Wahai Daud bawalah kami ikut serta Daud pun memungut batu yang ketiga Kini batu yang berada di tangan Daud berjumlah ada tiga Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan Sampailah mereka di depan sebuah sungai Yang terbentang antara Yordania dan Palestina Mereka yang sudah kehausan dan kelelahan Ingin segera meminum air sungai tersebut dengan sebuas-buasnya Namun Raja Talud mewanti-wanti kepada para prajuritnya Wahai para prajurit Allah akan menguji kalian dengan sungai Siapapun yang meminum air sungai lebih dari satu tegukan Maka ia tidak akan menemaniku Kata Raja Talud menasehati Setelah dipersilahkan Mereka beramai-ramai meminum air sungai itu Tapi dari 80 ribu prajurit tersebut Hanya 4 ribu orang saja yang mematuhinya Termasuk anak kecil yang bernama Daud Sementara yang 76 ribu orang Kesemuanya melanggar perintah Allah Mereka minum air sungai dengan sebuas-buasnya Para prajurit yang melanggar ini Tiba-tiba di hatinya merasakan ketakutan Semangat mereka yang tadinya berkobar Mendadak menjadi seorang pengecut Mereka takut berangkat perang melawan Bani Amalikoh Kemudian Raja Talud melanjutkan perjalanan Bersama sisa prajurit yang berjumlah 4 ribu orang Setelah mereka melewati sungai Dan mulai memasuki tanah Palestina Mereka melihat pasukan Bani Amalikoh Sangat banyak dan berpostur tinggi besar Seketika itu nyali mereka mendadak ciut Mereka gentar dan ketakutan Melihat pasukan Bani Amalikoh Yang seperti kumpulan raksasa Banyak di antara mereka yang memilih Mengurungkan niatnya berperang melawan pasukan Bani Amalikoh Pasukan Raja Talud yang tadinya tersisa 4 ribu orang Kini berkurang menjadi 314 orang Termasuk anak kecil yang bernama Daud Prajurit yang tersisa ini Kemudian mendatangi pasukan Bani Amalikoh Yang jumlahnya jauh lebih besar Melihat kehadiran prajurit Raja Talud yang sedikit Dan berperawakan tak sebesar dirinya Membuat pasukan Bani Amalikoh tertawa dan mengeceknya Dan ketika kedua kubu pasukan mulai berhadap-hadapan Muncullah Raja dari Bani Amalikoh yang bernama Jalud Badannya tinggi besar dan kekar seperti raksasa Orang inilah yang paling tinggi dan besar Di antara kaum Bani Amalikoh Oleh sebab itulah ia diangkat sebagai raja Melihat pemandangan mengerikan tersebut Pasukan Raja Talud semakin ketakutan Di saat itulah mereka lalu memanjatkan doa Ya Tuhan kami berikanlah kesabaran atas diri kami Dan pokokkanlah pendirian kami Dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir Tidak lama kemudian Raja Bani Amalikoh yang bernama Jalud berteriak Mana jagoan kalian yang paling kuat dan berkasa Ayo maju lawan aku Kita bertarung di tempat ini Teriakannya yang menggelegar dan postur tubuhnya Yang seperti raksasa Membuat nyali para prajurit Raja Talud menciut Kemudian Raja Talud berkata kepada para prajuritnya Ia membuat sayembara Untuk membuat semangat para prajuritnya Barang siapa yang berhasil membunuh Jalud Akan dimikahkan dengan putrinya yang cantik Dan diberi kekuasaan separuh dari kerajaannya Namun usahanya tidak membuahkan hasil Tak satu pun dari prajuritnya yang berani menghadapi Raja Jalud Hingga akhirnya datanglah anak kecil yang bernama Daud Menghampiri Raja Talud Ia menyatakan kesanggupannya melawan Raja Jalud Awalnya Raja Talud merasa berat dan ragu-ragu Belum lagi Daud hanyalah anak gembala Yang bertubuh kecil dan bukan seorang prajurit Tapi dengan tegas Daud meyakinkan kepada rajanya Janganlah engkau terpengaruh oleh usia muda dan keadaan fisiku Aku tahu engkau ragu-ragu dan khawatir untuk melepaskan aku melawan Jalud Tapi ingatlah bahwa yang menentukan kemenangan dalam pertarungan Bukanlah hanya kekuatan fisik dan kebesaran badan belaka Yang lebih penting adalah keteguhan hati Dan kepercayaan kepada Allah yang menentukan hidup mati bagi seorang hambanya Akhirnya Raja Talud memberikan izin kepada Daud untuk menghadapi Raja Jalud Ia diberi perlengkapan bertarung Seperti pedang, topi baja, dan baju yang terbuat dari besi Namun kesemuanya itu ditolak oleh Daud Ia beralasan terlalu berat dan belum terbiasa menggunakannya Daud justru menggunakan ketapel sebagai senjata andalannya Maka pertarungan pun dimulai Daud pergi ke tengah lapangan menghadapi Raja Jalud Melihat yang maju adalah seorang anak kecil Raja Jalud pun berkata dengan nada mengejek Apakah bocah kecil ini yang kalian anggap jagoan? Jangankan hanya satu bocah kecil Semuanya maju melawanku pun Aku bisa dengan mudah membunuh kalian semua Kata Raja Jalud dengan sombongnya Dan ketika Raja Jalud melangkah maju Hendak menyerang Daud Satu persatu Daud melesatkan ketiga batu yang dibawanya Dengan menggunakan senjata ketapel andalannya Batu pertama tepat mengenai kening Raja Jalud Ia pun berteriak kesakitan Menyusul batu kedua dan ketiga Juga tepat mengenai keningnya Raja Jalud Di saat itulah Atas izin Allah Raja Jalud langsung jatuh tersungkur Darah mengalir deras dari kepala Jalud Hingga menutupi kedua matanya Jalud pun akhirnya tewas mengenaskan Di tangan seorang anak kecil yang bernama Daud Melihat rajanya yang perkasa tewas hanya oleh seorang anak kecil Pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya ribuan Langsung ketakutan dan kabur melarikan diri Atas kemenangan inilah Akhirnya tanah Palestina bisa kembali dikuasai Dan sesuai janji Raja Talud Daud mendapatkan sebagian kekuasaan atas kerajaannya Dan setelah Daud menginjak remaja Ia dinikahkan dengan anaknya Raja Talud Seiring berjalannya waktu Tapu kekuasaan yang separuh dimiliki Raja Talud Akhirnya sepenuhnya diberikan kepada Daud Kini Daud menjadi Raja Mutlak bagi Bani Israel Tidak lama kemudian Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul Dan kepadanyalah Allah menurunkan kitab suci Kitab suci tersebut adalah zabur Wallahu'alam bisawab Kisah selanjutnya Abu Nawas kali ini benar-benar kena sial Pasalnya ia kedapatan membawa minuman keras Oleh beberapa prajurit kerajaan Yang kebetulan sedang tugas patroli Tanpa basa-basi Mereka langsung menyeret Abu Nawas Untuk dibawa ke istana Abu Nawas tak bisa berkutik Apalagi mengelak dari kesalahannya Sebab ia tertangkap tangan Bersama barang bukti sepotol minuman keras Walhasil Ia harus siap-siap menerima hukuman Tapi bukan Abu Nawas namanya Kalau ia tidak bisa lolos dari jerat hukuman yang akan menimpannya Sesampainya di dalam istana Abu Nawas segera berlari menuju singgah sana raja Dan duduk di atasnya Kebetulan saat itu baginda raja sedang berada di kamarnya Tak hanya itu saja Abu Nawas juga mengangkat kaki Dan menyilangkan salah satu kakinya Seolah-olah dialah rajanya Melihat kejadian itu Beberapa pengawal kerajaan sangat marah Mereka menilai Bahwa siapapun tidak berhak Duduk di singgah sana raja Kecuali raja sendiri Barang siapa yang menempati tahta raja Termasuk dalam kejahatan yang besar Dan hukumannya adalah hukuman gantung Maka para prajurit langsung menarik Abu Nawas dengan keras Hingga ia jatuh tersungkur ke lantai Mereka juga memukuli Abu Nawas bertubi-tubi Menjeritlah Abu Nawas sekeras-kerasnya Ia menangis sejadi-jadinya Namun hal itu tak diperdulikan oleh para prajurit Mereka terus saja memukuli Abu Nawas Abu Nawas pun semakin keras tangisannya Mendengar ada kegaduhan di ruang istana Baginda Raja langsung terbangun Lalu segera keluar dari kamarnya Betapa kagetnya Baginda Raja Ia melihat Abu Nawas sedang dibukuli oleh pengawal kerajaan Wahai pengawal Apa yang kalian lakukan? Tanya Baginda Raja Ampun Baginda Abu Nawas telah lancang duduk di singgah sana paduka Kami terpaksa menyeret dan memukulinya Jawab salah satu pengawal Sesaat setelah itu Abu Nawas tiba-tiba saja kembali menangis Tangisannya Tanya sengaja ia buat kencang sekali Sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya Sudah Abu Nawas Hentikan tangismu Benarkah yang dikatakan pengawal itu? Tanya Baginda Raja Benar paduka Jawab Abu Nawas Baginda Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas Jika sesuai peraturan yang ada Abu Nawas memang harus dihukumati Namun Baginda Raja tak sampai hati melaksanakannya Mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan Sudahlah Abu Nawas Tak usah menangis Jangan khawatir Aku tidak akan menghukummu Cepat hapus air matamu Ucap sang Raja Wahai Baginda Bukan pukulan mereka yang membuatku menangis Aku menangis karena kasihan terhadap paduka Ujar Abu Nawas yang membuat Raja tercengang Kamu mengasihani aku Mengapa kamu harus menangisi aku? Tanya Baginda Raja heran Wahai paduka Hamba cuma duduk di tahta baginda cuma sekali Tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras Apalagi paduka Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun Pukulan seperti apa yang akan paduka terima? Hamba menangis karena memikirkan nasib paduka yang malang Jawab Abu Nawas Siapa yang berani memukulku? Tanya Baginda Raja emosi Malekat yang meminta pertanggung jawaban paduka Selama paduka menduduki singgah sana itu Jawab Abu Nawas kembali Jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja tak bisa berbuat apa-apa Ia tak menyangka Abu Nawas telah mengingatkan dirinya Nasihat yang sangat menusuk hati paling dalam Tak terasa air mata pun menetes di kedua pipi Baginda Raja Baiklah Abu Nawas Baiklah Abu Nawas sekarang pulanglah Perintah Baginda Raja Terima kasih paduka yang mulia memang itulah yang saya kehendaki Balas Abu Nawas Beberapa orang prajurit yang menangkap Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja Tapi paduka yang mulia Abu Nawas kami seret kemari Karena perbuatan jahat lainnya Baginda Raja membalas Sudah sudah Saya mau istirahat Saya tidak mau lagi dengar ada kegaduhan Biarkan Abu Nawas pulang Ditah Baginda Raja Karena sudah menjadi keputusan Baginda Raja Mau tidak mau Mereka semua harus mematuhinya Abu Nawas pun akhirnya lolos dari hukuman Meskipun ia tertangkap basah telah berbuat kesalahan Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton